Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatulilmuttaqin Wal'husro nuril asin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan Allah Pertama mari kita bersama untuk mensyukuri Ni'mat yang diberikan Allah kepada kita Salah satu diantaranya adalah ni'mat sehat Yang itu merupakan puncak dari kenikmatan Allah Yang diberikan kepada kita Maka mari syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibatan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita ikuti sunah-sunahnya Dan kita rindukan syafatul ulumanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang rahasia Empat surat dalam Al-Quran yang luar biasa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman Al-Quran juga merupakan sarana untuk mencari ketenangan dan pemecahan masalah bagi orang yang beriman Bagi orang awam Tentu itu tidak mudah Karena perlu membutuhkan bantuan orang yang ahli dalam ilmu agama Yaitu seorang ulama Ulama adalah Rujukan bagi umat Islam Sebagai tempat belajar dan bertanya Tentang kehidupan dunia dan akhirat Dengan segala seluk beluknya Ulama dianggap sebagai sosok yang mumpuni Untuk menjawab persoalan-persoalan Yang menyangkut agama dan kehidupan Mengapa demikian? Karena ulama adalah Pewaris para nabi Salah satu pewaris para nabi Yang mempunyai ilmu sangat tinggi adalah Seh al-anamah Sohibil fadilah Muhammad Asnawi al-Qudusi Kata beliau Barang siapa ingin mendapatkan rezeki Ba'air hujan Hendaklah membaca Empat surat ampuh Yang ada dalam Al-Quran Lantas Surat apa saja Dan bagaimana cara Mengamalkannya Yang pertama Adalah Surat As-Samsi Yaitu surat ke-91 Di dalam Al-Quran Yang kedua Surat Al-Lail Yaitu surat ke-92 Di dalam Al-Quran Kemudian yang ketiga adalah Surat Al-Falat Yaitu surat ke-113 Dari Al-Quran Dan yang terakhir Yaitu surat Al-Anas Yaitu surat ke-114 Di dalam Al-Quran Lantas bagaimana cara Mengerjakannya Cara mengerjakannya Sangat mudah Sangat simpel Tidak butuh Waktu lama Tetapi terpercaya Dan sangat Mustajab Doanya Jika dikerjakan dengan Satu Ajek Ajek itu Terus menerus Yang kedua Tidak bosan Ini juga penting Karena memang itu Disarankan Jika diamalkan dengan Ajek Tanpa bosan Lantas Waktu kapan kita Mengamalkannya Yaitu mengamalkannya Dibaca Satu kali Masing-masing Surat empat Padi Setelah Asar Sebelum Matahari Terbenam Jadi Setelah asar Kita surat asar Sebelum Matahari Terbenam Harus Didawamkan Dan Tidak boleh Bosan Ini pesannya Ya Harus didawamkan Dan Dengan penuh Keyakinan Tanpa Rasa Bosan Untuk mengerjakan Karena memang Ringan Karena kita Tidak akan hanya Mendapatkan Urusan dunia Yang mudah Tetapi juga Urusan Akhirat Jika kita Memintanya Yang pertama Adalah Memohon Ridho Allah Ya Meridho Allah Memohon Bantuan Allah Atau Istianah Kemudian Kita Mengerjakan Itu Dalam rangka Menjalankan Perintah Allah Karena Al-Quran Itu Memang kita Dianjurkan Untuk Membaca Bahkan Ketika ada orang Membaca Al-Quran Pun Kita itu Disuruh Mendengarkan Supaya kita Mendapatkan Rahmat Apalagi Jika membaca Maka Luar biasa Rahmat Allah Dituruhkan Kepada Orang Yang Suka Membaca Al-Quran Apalagi Didawamkan Dan Itu Waktunya Tidak Panjang Tidak Sampai Sepuluh Menit Anda Selesai Bahkan Jika 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 Anda Sudah Hapal Betul Insyaallah Anda Hanya Membutuhkan Sekitar 8 Menit Itu Sudah Selesai Kemudian Bila Suatu Saat Lupa Ini yang penting Bila Suatu Saat Lupa Bisa Dikanti Atau Dikodok Usai Sholat Maghrib Jadi Kalau Misalnya Setelah Asar Kita Belum Sempat Mengamalkan Karena Mungkin Ada Uldur Misalnya Ada Orang Meninggal Ada Kepentingan Yang Mendesak Yang Lain Maka Kita Tidak Sempat Maka Ada Keringanan Yaitu Dilanjutkan Atau Dibaca Setelah Sholat Maghrib Tetapi Itu Tidak Setiap Saat Kita Melupakan Seperti Itu Jadi Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkira Ada Kesalahan Atau Kekhilapan Yang Kami Sengaja Atau Tidak Kami Mohon Maaf Yang Setuluh Akhirul Kalam Bismillah Tauh Bik Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh